Informasi terbaru dari Sidang Paripurna DPR, anggota Komisi 5 DPR dari Faksi Golkar Muhyiddin Muhammad Syed terjatuh seusai membacakan laporan badan anggaran DPR pada Sidang Paripurna Kamis pagi. Insiden ini membuat Sidang Paripurna diskors beberapa saat. Setelah menyerahkan dokumen yang dibacakannya kepada Ketua DPR, Puan Maharani, Muhyiddin Syed terlihat limbung, lalu menabrak meja di hadapannya dan terjatuh. Ia sempat tergeletak beberapa detik di lantai sebelum diangkat dan dipindahkan oleh petugas Pamdal DPR ke kursi. Kejadian ini membuat seluruh peserta di ruang Sidang Paripurna DPR terkejut. Sejumlah pejabat parlemen yang posisinya tidak jauh dari Muhyiddin ikut menenangkan anggota Komisi 5 DPR ini. Muhyiddin kemudian meninggalkan ruang Sidang dengan kursi roda untuk penanganan kesehatan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!